Oke kita lanjutkan, jika saya menseleksi ini lalu saya menuju ke organize dan properties, maka saya akan mendapatkan semacam ini, disini ada banyak perintah lagi. Jika Anda menuju ke tool, disini ada check, ada defragment, ada backup, dan ini adalah Windows. Jika Anda ingin menggunakan komputer, intinya Anda harus mengetahui beberapa fasilitas Windows, beberapa fasilitas sistem operasi yang sedang kita gunakan saat ini. Banyak orang menggunakan Windows, saya juga menggunakan Windows, saya tidak mengenal operasi sistem lain. Jika Anda menuju ke hardware, disini akan ada informasi beberapa hardware yang berada di komputer kita, intinya seperti itu. Jika disini ada properties, ini adalah isinya dari hardware yang bersangkutan yang kita pilih. Jika Anda melihat semacam ini, disini ada biru, berarti apa? Berarti kita sedang memilih ini. Jika kita berada disini, di pilihan ini, lalu kita klik properties, maka informasi yang ada disini adalah informasi yang berasal dari sini. Ini cara kerja sistem, jadi Anda harus memahami dan menghapal mungkin, supaya Anda bisa menggunakan komputer dengan sebagaimana mestinya. Disini ada sharing, advance sharing, apa saya juga tidak tahu. Kita bisa memberikan gambar seperti ini, kita bisa memberikan banyak hal, lalu di quota, previous version, security, kita bahas nanti. Oke, itu di properties, dan kita kembali ke area sini. Setiap kali kita memilih disini, di sebelah kiri, kita memilih sebelah kiri, maka akan tampil di sebelah kanan. Di sebelah kiri, kita cukup mengklik satu kali, maka akan ditampilkan disini. Kita butuh mengklik satu kali, maka akan ditampilkan disini. Tapi jika kita menggunakan area sebelah kanan, umpamanya seperti ini, jika saya menggunakan ini, jika dimatikan navigation, maka saya mempunyai area seperti ini. Dan area ini adalah area yang ada di sebelah kanan. Jika kita ingin membuka, kita tidak bisa untuk satu kali klik. Karena apa? Satu kali klik disini artinya adalah memilih. Lalu saat Anda klik kanan di area yang Anda pilih, apa yang terjadi? Saya mengeluarkan banyak menu lagi disini. Disini ada open new, open in new windows, ada add to VLC, dan banyak lagi. Dan cut, copy, seperti itu. Ada create shortcut. Create shortcut adalah fungsi saat kita mengklik ini, maka ada gambar lagi di desktop, di tampilan awal. Intinya seperti itu. Oke. Dan disini ada properties, properties isinya yang kita seleksi. Cara berpikirnya seperti itu. Oke. Disini kita bisa membuat folder, membuat file. Dan kita untuk membuka di area sini kita double klik. Oke. Saya kembalikan. Disini ada back, ada neck. Dan saya akan menunjukkan sesuatu disini bagaimana kita bisa membuat folder baru. Jika Anda perhatikan disini, atau saya kembalikan ke tampilan awal. Jika Anda perhatikan disini, saat kita berada disini, kita mempunyai new folder burn. Apa itu burn? Kita bisa mem-burning, kita bisa membuat data kita, dan kita letakkan di CD atau DVD. Slideshow, ada share width, dan banyak lagi. Dan sekarang saya akan membahas new folder. Kita bisa membuat new folder. Folder baru. Saat kita klik ini, maka disini akan ada tambahan folder. Kita bisa menamakan tambahan folder seperti ini. Empa mana? Test. Folder. Oke. Enter. Jika kita ingin mengisikan sesuatu di folder ini, tinggal kita klik dua kali. Atau, jika Anda menuju ke sini, silakan klik tanda panah yang berada disini. Anda akan mendapatkan test folder. Jika Anda berada disini, satu klik saja cukup untuk masuk ke dalam folder yang bersangkutan. Oke, saya kembalikan. Dan jika saya berada disini, saya harus klik dua kali. Karena apa? Klik satu kali adalah seleksi. Maka kita harus klik dua kali untuk masuk. Seperti itu. Dan disini, kita bisa membuat file. Dengan klik kanan. New. Tag document, umpamanya. Saya bisa memberikan nama. Test. File. Enter. Lalu Anda bisa membuka. Klik dua kali. Maka akan terbuka. Seperti ini. Dan Anda bisa menuliskan apapun. Oke, mungkin seperti itu. Dan setiap kali Anda membuat file baru, menuliskan, atau menambah, atau mengedit saat Anda tutup, selalu ada pernyataan seperti ini. Pernyataan ini artinya, bahwa Anda diingatkan, ada perubahan, atau di file yang bersangkutan, itu ada perubahan, Anda mau menyimpan, atau tidak. Intinya seperti itu. Dan disini ada save, don't save, dan cancel. Jika Anda klik batal, maka dia tidak jadi menutup. Jika Anda tutup, dan klik don't save, maka tulisan yang baru saja kita tulis akan hilang. Jika Anda buka lagi, maka akan kosong. Jika saya menulis lagi, dan tutup, lalu save, maka semua yang kita ubah di file tersebut akan tetap ada saat kita buka lagi. Seperti itu. Dan disini, Anda juga bisa membuat folder lagi. Anda bisa mengklik disini, atau klik kanan. New folder. Dan Anda bisa menamakan. Umpamanya Anda salah bagaimana Anda bisa menamakan folder. Silahkan di klik. Dan klik kanan, disitu ada rename. Tes 2. Bagaimana Anda bisa menghapus folder. Silahkan klik, atau seleksi, tekan delete pada keyboard. Maka akan ada pernyataan seperti ini, bahwa folder akan dibawa ke recycle bin, tempat sampah. Jika Anda klik no, maka tidak jadi. Dan jika Anda klik kanan dan delete, maka Anda akan diadapkan lagi seperti itu. Dan jika yes, dia akan langsung dibuang. Bagaimana kita membatalkan perintah yang sebelumnya. Kita bisa undo. Organize. Undo. Maka kita akan mendapatkan folder yang sebelumnya kita hapus. Akan kembali lagi. Bagaimana kita bisa menghapus banyak file. Oke. Saya umpamanya seperti ini. Saya meng-copy. Dua-duanya ini. Anda bisa menekan control. Untuk mengeleksi. Lebih dari satu file. Lalu Anda bisa klik kanan. Copy. Lalu silakan letakkan di sini dan paste. Beberapa kali. Maka akan di-copy beberapa kali. Untuk contoh. Bagaimana saya bisa menseleksi beberapa file lalu saya hapus. Kita bisa menggunakan cara ini. Klik dan tahan. Seperti ini. Maka otomatis yang terseleksi adalah dua di sini. Jika saya hapus. Tekan delete. Dan yes. Seperti itu. Dan Anda bisa klik. Lalu drag seperti ini. Maka Anda menseleksi dua folder. Tekan delete. Yes. Lalu bagaimana kita memindah file ke folder tertentu. Anda bisa tekan ini. Copy. Copy adalah meng-copy file. Jika saya buka yang ini. Lalu paste. Maka saya sudah mempunyai test file copy 4 di sini. Dan. Oke. Di sini ada navigasi. Anda bisa menuju ke test folder ini. Maka Anda akan kembali lagi ke folder sebelumnya. Dan di sini saya masih mempunyai test file copy 4. Tapi bagaimana jika saya klik kanan lalu cut. Lalu saya menuju ke test 2 copy 3. Klik kanan paste. Lalu saya kembali ke test folder. Maka test file copy 4 akan hilang. Oke. Sudah 10 menit dan saya sudah diperingatkan. Oke. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita masih membahas folder dan file. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.